Halo sahabat, halo sehat. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Deta. Apakah Anda pernah merasakan ngantuk setelah makan siang? Hal tersebut normal atau tidak ya? Jangan-jangan bisa jadi suatu gejala penyakit. Dan kali ini saya akan membahas mengapa Anda bisa ngantuk setelah makan siang. Ada beberapa alasan mengapa Anda mengantuk setelah makan siang. Yang pertama, terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Tubuh lebih banyak mengalirkan darah ke sistem pencernaan untuk mencerna makanan. Sehingga otak akan mengalami kekurangan sementara darah dan sat kisi. Yang kedua, otak akan melepaskan hormon-hormon yaitu hormon serotonin dan melatonin. Hormon ini yang berperan memberikan rasa ngantuk pada tubuh kita. Yang ketiga, tergantung pada jenis makanan yang kita konsumsi. Makanan yang tinggi karbohidrat akan membantu otak untuk memproduksi serotonin dan melatonin. Seperti kita ketahui, serotonin dan melatonin ini yang memberikan rasa ngantuk pada tubuh kita. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, pasta, dan kentang. Yang keempat, ada beberapa kondisi medis tertentu yang memicu kita mengantuk di siang hari setelah makan. Di antaranya adalah kekurangan vitamin dan mineral tertentu, seperti sat besi, yang menyebabkan penyakit anemia. Kemudian penyakit tiroid, intoleransi makanan, dan penggunaan obat-obatan tertentu. Mengantuk setelah makan ini sebenarnya bisa dicegah. Anda dapat melakukan beberapa tips berikut ini agar tidak mengantuk setelah makan siang. Yang pertama, jangan lewatkan sarapan. Tujuannya agar Anda tidak makan berlebihan di siang hari. Yang kedua, hindari makanan tinggi karbohidrat dan lemak. Ganti makanan dengan yang tinggi serat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, sempatkan bergerak atau beraktifitas setelah makan. Jangan langsung duduk. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, walaupun Anda telah menerapkan pola hidup sehat dan tips di atas, ada baiknya Anda memisahkan diri ke dokter untuk melakukan medical check-up. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel Halo Sehat. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terupdate lainnya. Saya Dr. Deta, sampai jumpa di video Halo Sehat berikutnya.